beneran karena disini ada pertigaan yang cukup membingungkan kita mencoba naik ke arah sini, ke diri semoga ini lokasinya ini ada beberapa gua yang tertimbun nanti kita langsung saja ke gua Cina jadi ada struktur batu candi yang cukup banyak kenapa masyarakat menamai gua Cina karena memang banyak sekali pada masa awal ditemukannya itu semacam koin kepeng Tiongkok yang menjadi nama jadi nama gua Cina itu ya teman-teman kita akan menuju ke lokasi berikutnya yakni gua Cina yang harus naik dan melewati rimbunnya gunung ini ya kita harus hati-hati karena banyak sekali lintah dan harus merusuk-merusuk ya ini karena sangat terjal dan setapak tidak pernah dilalui ini sepertinya memang sangat roh wimbun oke tetap ikuti perjalanan kami ya jangan disegit jadi seperti ini teman-teman kita itu sudah melewati hampir 15 menit dari perjalanan awal kita opening tadi dan ini masih menanjak dan terjal hati-hati mas agak ngos-ngosan ya teman-teman karena yang dilalui ya seperti ini sedikit rumbu wah sangat jauh ini lokasinya dimungkinkan masih setengah jam lagi ya ya nanti tetap ikuti perjalanannya ya jadi ini masih separuh jalan ya teman-teman dan akses di menuju lokasi Gua Cina ini sudah mati jadi penuh dengan rumputan dan tumbuh-tumbuhan itu ya jadi harus dibabati tuh yang bagian depan sana itu Kang Ega Majapahit Study Club itu bagian petunjuk jalan karena juga sudah hafal dengan lokasi wilayah ini jadi seperti ini teman-teman lokasinya ini kita sudah berada di hampir di atas tuh sangat rumputan ini tadi harus dibabati ini banyak duri benar-benar sudah hampir mati jalur ini ya jadi mungkin jarang yang mengeksplor dan jarang ada orang yang naik di lokasi ini karena ini pertama kali kita naik ya naik gunung jadi ini perdana menapaki jejak leluhur ya sampai seperti ini ini banyak lintah dan berbagai macam hewan liar ya jadi cukup hati-hati juga kata petunjuk jalan ini masih separuh perjalanan ini saja sudah setengah jam kita tadi ini berada di atas ya ketinggian sangat rimbun nah ini loh masih tua kalau saya itu agak ngos-ngosan karena badannya agak agak aneh melemu ini jadi agak-angak kuat buat naik-naik tapi demi menapaki jejak leluhur kita akan tetap semangat semangat 45 nah ini kita memasuki setelah melewati ilalang yang cukup rimbun dan tinggi-tinggi duit disini kita akan masuk ke area hutan lagi ini cuacanya mendung lagi tadi sempat agak terang sepertinya hujan akan turun lagi kita harus siap-siap memakai jas hujan lagi ini golap disini pohon-pohonnya ini wow besar-besar berusia ratusan tahun mungkin agak horror ya ini seperti ini lokasinya mistis sekali nah seperti ini buat tanda para pendaki bahwa lokasi yang telah dilewati itu ada tanda ini juga ini itu tanda pendaki agar tidak tersesat ya dikasih bitah seperti itu karena jalur di goa ini itu sangat tidak sulit diakses seperti bisa dibilang itu jalur mati jadi horror dan harus hati-hati kita aduh sangat mos-mosan ini saya ini ya loh pohon-pohonnya itu wow besar ini saya agak lemas karena ya maklum perdana naik gunung tanpa ada bekal apapun ini oke karena perjalanan masih panjang nanti kita sambung lagi ya teman-teman agar kita tetap fokus untuk menapaki jalan akses jalan menuju lokasi itu harus naik ke sana setelah kita naik naik hampir setengah jam kita hampir menemukan situsnya karena ini ada petunjuk itu ada petunjuk atau itu apa ya petunjuk itu apakah petunjuk menuju gua cina nah itu namanya puri wah ini terdengar terdengar apa hujan ya coba kita mendekat ke teman-teman jadi setelah satu kilometer dan ini bertepan perangkat perangkat ini ini suaranya sudah seperti hujan seperti ini ya di dalam hutan itu kita harus tetap hati-hati ini jangan sampai kita itu mencar ya dengan teman-teman karena sangat bahaya di lokasi ini dulu pernah ada orang hilang beberapa bulan yang lalu oke itu katanya 5 menit lagi mau sampai teman-teman karena disini ada pertigaan yang cukup membingungkan tadi coba lurus juga gak ada karena disana itu adanya itu lembah ya dan di atas itu juga coba lurus naik disana juga gak ada kita mencoba naik ke arah sini ke piring semoga ini lokasinya tetap ikuti perjalanan kami penuh perjuangan sekali karena lagi-lagi saya berbicara bahwa akses untuk menuju lokasi menuju goa goa sangat susah dan masih perawan jarang terjamah menuju 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 kecabur bakala yang sangat istimewa yang merupakan bagian tersuci menuju luksa ada semacam goa pertapaan yang sangat monumental cuma ada beberapa goa yang tertimbun semak belukar nanti kita langsung saja ke goa China jadi ada struktur batu candi yang cukup banyak kenapa masyarakat menamai goa China karena memang banyak sekali pada masa awal ditemukannya itu semacam koin kepeng Tiongkok inilah yang menjadi nama jadi nama goa China itulah ini terutama masa dinasti Ming jadi kalau membacanya yang kayak manusia ini disamping diri itu namanya Bao atau mata uang berarti yang bawah ini Tong Kaisar yang atas ini berarti nama Kaisar Yongle Tong Bao atau Hongwu Tong Bao ya masa kaisar dinasti Ming ya ini inilah salah satu sebab kenapa dinamakan goa China banyak koin-koin kepeng karena pada masa Majapahit mengimpor koin kepeng ini untuk transaksi kecil mata uang Majapahit itu menggunakan emas dan pera ya suarna masa kupang sata kati itu kupang darana ini mata uang emas dan pera nominalnya itu paling kecil 2,5 gram bayangkan kalau saat ini 1 gram saja harganya 600 ribu ya 2,5 gram berarti sekitar 1,5 juta jadi 100 dolar 100 dolar itu ya itu satu suarna satu satu masa atau satu mata uang emas terkecil sehingga transaksi jual-beli sehari-hari sayur-mayur buah-buahan gentong tembikar mengimpor koin kepeng transaksi kecil inilah salah satu kemudian bahwasannya situs Majapahit itu senantiasa ditemukan ini berbagai dinasti bisa laku di Majapahit dinasti sung dinasti jin dinasti yuan dinasti ning ini laku semuanya di Majapahit jadi sehingga kemudian salah kapra jika mengatakan oh ditemukan koin berarti disini itu apa namanya situs Raja Erlangga ah keliru karena masa Erlangga Erlangga menguasai Jawa Timur yang seluruh Selat Malaka Sumatera Kalimantan bagian barat termasuk Jawa Barat di blokade di blokade oleh Sriwijaya para pedagang Tiongkok Arab, Cina dan India tidak bisa ke Jawa Timur atau ke Pulau Bali karena memang pada abad ke-11 pada masa Raja Erlangga adalah masa kejayaan Sriwijaya semua kapal di blokade oleh Sriwijaya tidak boleh ke Jawa barang siapa yang nekat para pedagang Tiongkok yang nekat ke Jawa langsung diperangi oleh Sriwijaya Sriwijaya pada masa abad ke-11 kuat pada masa sebelum kemudian dihancurkan dan dibakar oleh Rajendra Colah dari kerajaan Colah Mandala India Selatan nah dari situlah kemudian ke-11 ini kemudian beransur-ansur kemudian termasuk Singosari menguasai Selat Malaka secara keseluruhan termasuk Tumasik masa kuno nama dari Singapura itu Tumasik termasuk Pahang Kalimantan Malaysia itu dikuasai oleh Majapahit sehingga Majapahit hampir menguasai seluruh Asia Tenggara termasuk pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku dan pusat perdagangan rempah-rempah di Malaka dikuasai secara total oleh Singosari dan Majapahit dan masa kejayaan itu juga meninggalkan beberapa aspek kerohanian atau keagamaan yaitu aspek selain kemajuan materi berupa ekonomi dan kejayaan serta gemelasnya emas dan permata di istana-istana Majapahit tapi kerohanian dari segi kerajaan Majapahit juga dibangun yaitu orang-orang pensiunan yang setelah berjuang menyatukan Nusantara menginginkan hidup muksa yaitu bersatu dengan Tuhannya ya membuat pertapaan-pertapaan yang jauh sekali dari ibu kota Majapahit jauh sekali dari gemerlapnya duniawi mendelusup mendelusup menurunkan juran ada pertapaan yang sangat berharga mari kita terseri bersama-sama ya teman-teman ini kita harus turun ke jurang ini ada tanda bekas orang-orang yang mendat itu dikasih tanda seperti ini agar tidak tersesat jadi ini sangat curam dan butuh kehati-hatian ini sangat curam sangat-sangat curam sekali ya teman-teman ada beberapa kuah di sini kuah naging raja ini rumah 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 kita lewat di rumah ini rumah seperti ini sudah ngerangat cinta sekali sangat culik itu enak terp itu di atas itu ada sepanjang dua kuah sebenarnya tidak cinta itu buang-uang itu buang-uang lu lu ada kuah di sini ada dua kuah tuh ada dua kuah ya mas ya nah ini ya terlihat ya teman-teman bahwa di sebelah situ itu ada gua dan diatasnya juga ada seperti bertrap gitu ya ini kita harus melewati lereng tadi itu ya ini lama sekali nggak pernah terjama dan tidak pernah terlewati jadi sedikit sulit akses untuk menuju lokasi ini ini agak becek nah hati-hati sekali itu lho kan kayak itu lho bambu-bambu itu lho perasaan aku kan kecil itu lho kayak bambu itu lho kita coba lurus aja ya hmm nah itu ya lokasinya itu bis longsor ini awas kan itu depan yang rusak juga dicurang dan hati-hati ya tidak terlihat dan licin bener ya oke awas awas hati-hati hati-hati temen yang terpreset nih ini lho 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 iya temen lho 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 sampai seperti itu ya ini perlu hati-hati sekali oke sampai harus terperosok tuh nah ini tuh ini depan tuh tak kelihatan teman-teman itu jalannya itu nggak kelihatan teman-teman itu jalannya itu oke sampai gitu saja ya ini tidak memungkinkan nanti kita lanjutkan penelusuran setelah lama kita turun tadi saya pikir sudah dekat ternyata masih agak lumayan jauh karena melewati tepingnya dan kita tidak bisa melanjutkan ini akhirnya sudah nampak ya gua tersebut nah sangat rimbun perlu untuk dibersihkan aksesnya itu ada bendera ya itu menandakan bahwa sudah dekat dan itu aksesnya sangat ekstrim nah ini banyak batuan desit untuk pijakan naik ya ini batu-batuan desit buat pijakan ditemukan karena memang disini juga sudah terlihat banyak sekali batu-batuan desit ini untuk pijakan dan itu tangganya itu sudah tertutupkan lama sekali tidak terjamah ya jarang yang kesini jadi seribu satu yang bisa kesini ini tanda lagi tanda pendaki itu ya dikasih pita lho banyak sekali batuan desit ini menuju lokasi gua ini candi batu-batuan desit di kanan kiri dan di tengah itu batuan desit seperti pintu masuk menuju lokasi gua tersebut ya itu gua nya di atas teman-teman ini tumpuk-tumpuk ya sebelum kita nanti nge-vlog melihat kita bersih-bersih lokasi situs ini karena sudah rimbun sekali yuk kita terdapat ya lho yang tidak terawati ini kita bersihkan bersihkan kalau yang mempel atau tumbuh biar di sini atau yang disebut dengan nama gua nah itu gua nya kawin-kawin bokok kita masuk dulu terus mari setelah itu kita bersihkan teman-teman ada yang bawa sabit lainnya tak ada ya kurang bersiapan berarti kita tadi bahkan pakaian kita kurang safety juga nekat struktur yang benar-benar dimewa ini karena untuk menuju ke sini butuh perjuangan ya itu gua nya itu tiga jam tiga jam tiga jam ya tiga jam masuknya dua masuknya masuknya gua nya masuknya dua tapi nanti kita di depan saja kan gak berani karena waktunya sudah hampir maghrib ini kita masuk masukkan kita coba kaya kita senter 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 dulu ya pencayan pencerangan setelah ini kita istirahat sambil mempersihkan sandini semoga kemudian kita pesan-pesannya bagaimana awal ditemukan 2018 oh ini jadi ini masih baru iya baru ditemukan dan ini tinggalan yang sangat monumental sangat monumental sekali di sebuah bukit ini yang ada di atas bukit ini ada semacam batu menyerupai semar yang sangat besar dan terasa sekali dan disini ada tangga struktur batu candi naik sampai ke atas di dunia di sini lah kemudian semacam terminal menuju muksa jadi ada semacam waktu itu kalau istrinya sekarang itu terminal menuju muksa tempat peristirahatan terakhir sebelum muksa di situ jadi semoga ini tetap lestari nah ini kita menuju ruangan gua banyak sekali andesitnya itu menempel di kanan kiri gua ini tertutup karena longsor gitu ya jadi kita bersih-bersih aja ini banyak kita enggak bisa masuk karena di jalan gua coba lihat jadi kuanya tertutup dari longsoran dari tanah gua ini ya ini dari atas ya teman-teman tapi seharusnya kita bisa masuk tapi sayang sekali kita tidak bisa jadi mohon maaf nanti kita bersihkan candi-candi yang ada di depan saja oke gantian ya teman-teman ini teman-teman gua ini aslinya bisa masuk namun tanah-tanah di dalam ini longsor longsor ya itu dalam sekali sebetulnya itu dalam namun sempit karena kena longsoran ini tanah-tanah di atas ini sampai segini loh itu agak jugruk ya ini ini sangat sakral teman-teman dan diduga di lokasi inilah disebut gua Cina itu ya oke ya inilah yang dimaksud dengan gua Cina namun disini sangat meriksa karena teman-teman yang jauh berada di puncak dari lereng gunung mulirang ini ini banyak semak bukar disini kita coba bersihkan dulu ini ya ini strukturnya masih asli ya ini masih asli mungkin ada perubahan-perubahan tertius tapi disini tempatnya sangat segini sekali nah bayangkan material bangunan cantik yang begitu banyak seperti ini ya ini itu sampai atas loh kak untuk membuat suatu balok-balok ini butuh tenaga yang pastinya nenek moyang kita menurut kita dulu bergotong royong berusaha payah jadi kita harus perlihatkan dikit demi sedikit supaya terlihat historisnya juga lebih nyata mantap sekali dan disini ternyata ada anak-anak tangga ini anak-anak tangganya sudah gak kelihatan ini ini ada anak-anak tangga ini bisa dilihat ini ini asli bangunan dari ratusan tahun yang lalu kalau kita mengajuk kepada Majapahit saja sudah 700 tahun yang lalu tapi kalau ini dibuat dari kerajaan sebelumnya yang pastinya ini lebih tua dari Majapahit ini akses naik dan disini juga ada akses naik sempit ini benar-benar candi teman-teman lihat nah ini teman-teman akses menuju tangganya itu ini bertrap sampai sini sampai sini sampai atas situ ini benar-benar situs yang masih belum terjamah ya di atas ketinggian dan lokasinya itu memang betul-betul di atas dan perlu adanya kehati-hatian oke seperti itu saja untuk penelusuran kami kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebijikan Salam Rahayu selamat menikmati